Masyarakat pesisir di Desa Kaliangat Barat, Sumeneb, Madura pada bulan kemerdekaan kali ini menggelar acara Rokatase atau Petik Laut sebagai umpukkapan syukur para nelayan. Diawali doa bersama oleh ratusan nelayan dan dilanjutkan penampilan tarian dan ritual sakral yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sejumlah masyarakat pesisir di Desa Kaliangat Barat, Sumeneb, Madura pada bulan kemerdekaan kali ini menggelar acara Rokatase atau Petik Laut sebagai ungkapan syukur para nelayan. Kegiatan tersebut diisi dengan diawali doa bersama oleh ratusan nelayan dan dilanjutkan penampilan tarian dan ritual sakral yang sudah menjadi tradisi turun-temurun diantaranya seperti tari demong, mamaca atau baca kitab kuno keislaman dan tari muangsangkal atau membuang bala yang diikuti oleh sejumlah anak muda dan orang tua. Dalam acara tersebut, para nelayan juga membuat sebuah miniatur kapal bercorak warna merah putih sebagai wadah makanan dan hasil bumi yang nantinya diarak dan dilepas ke tengah lautan sebagai tanda syukur atas keberkaan hasil tangkap nelayan selama satu tahun. Koordinator pelaksana Petik Laut Kamarudin menjelaskan kegiatan ini merupakan acara tahunan yang digelar pada setiap bulan Agustus sambil merayakan Hari Kemerdekaan. Selama pelaksanaan seluruh kegiatan menggunakan sesuai syariat Islam namun tradisi seperti kesenian tetap diikutsertakan pada acara Petik Laut ini juga untuk menarik masyarakat untuk ikutserta berdoa bersama. Ini kegiatan acara rokat tasek dalam rangka bentuk puji syukur kepada sang pencipta utamanya bagi masyarakat nelayan yang siang malam atau pagi sore mencari nafkah, mencari rezeki. Memang penyelenggaraan ini memang diagendakan setiap tahun satu kali tepatnya pada bulan Agustus. Nah karena bulan Agustus itu sekaligus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu diketahui dalam kegiatan ini sejumlah warga mendapat support penuh dari pemerintah desa setempat dan BPD dosun sempangan untuk mengawal keberlancaran acara tersebut. Wil dan Lipu Prasasti, JTV